Intro Ya berikut sejumlah usulan yang menjadi isu utama dalam pembahasan RUU terorisme. Ada beberapa hal yang diusulkan dalam pembahasan RUU terorisme yaitu pemberian kewenangan menangkap dan menahan terduga terorisme kepada BIN. Ini juga menimbulkan pro kontra dan juga selain itu ada menambah masa penangkapan dan penahanan terduga terorisme menjadi 30 hari dari sebelumnya 7x24 jam. Lalu menambahkan aturan kegiatan pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi. Selanjutnya penegasan spesialisasi fungsi sejumlah unit anti-teror seperti Densus 88, unit anti-teror TNI, BIN, PNPT, dan lain-lain untuk menghindari adanya leading sector. Dalam hal penyadapan, izin yang dikeluarkan diusulkan cukup berasal dari hakim pengadilan saja. Saat ini yang berlaku yaitu izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri. Memaksimalkan peran lapas dalam deridikalisasi terpidana teroris. Sementara ini adalah isu utama yang diajukan oleh Kemenkum HAM. Yaitu jangka waktu penahanan terduga teroris ditambah dari 6 bulan menjadi 10 bulan. Kemudian ada penututan dan pengusutan tidak hanya kepada orang per orang namun juga kepada korporasi. Tiga, perluasan tindak pidana terorisme yaitu kegiatan mempersiapkan, pemukatan jahat, percobaan terorisme, dan pembantuan tindak pidana terorisme. Selanjutnya juga ada pencabutan paspor bagi WNI yang ikut pelatihan militer di luar negeri. Selanjutnya ada pengawasan terhadap pelaku teror selama 6 bulan, namun pengawasan terpidana terorisme yang sudah selesai ditindak lanjuti paling lama setahun setelah bebas. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi secara holistik dan komprehensif bagi napi terorisme. Ya kita ke Mas Araf terlebih dahulu, sebenarnya dari 6 poin ini yang diajukan oleh pemerintah dan juga mungkin usulan-usulan lain yang tadi kita perbandingkan, sebenarnya bisa diketemui tidak ada satu usulan yang positif dalam rangka tadi meningkatkan kemampuan undang-undang terorisme yang ada dalam rangka misalnya tadi di upaya deteksi gini atau preventif? Ya pertama gini, agenda merevisi undang-undang terorisme dalam konteks keberumuskan kebijakan penanggulangan terorisme itu mau diletakkan dalam model yang mana? Ada dua model paling tidak dalam penanggulangan penanggulangan terorisme. Yang pertama menggunakan mekanisme criminal justice system model, di mana meletakkan sistem penegakan hukum untuk mengantisipasi terorisme, yang itu dilakukan oleh Indonesia di dalam undang-undang 15-2003 tentang terorisme, di mana institusi kepolisian, kejaksaan, penegakan hukum di bagian didampai mengantisipasi terorisme. Yang kedua adalah model war model yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena pasca peristiwa WTC mereka melihatkan terorisme menjadi satu kejahatan yang sangat serius, sorry, di-declare sebagai satu bentuk perang, sehingga kemudian Amerika melibatkan militer untuk mengantisipasi terorisme implikasinya perang di Afganistan dan Irak. Mesir, Amerika Serikat juga memperkuat tata sistem penegakan hukumnya. Nah, dalam konteks revisi undang-undang 15-2003, jangan sampai kemudian revisi ini gamang di dalam merumuskan model apa yang mau dipilih untuk mengantisipasi terorisme ke depan. Karena saya lihat dalam beberapa pasar ada keinginan untuk pelibatan militer di dalam menanggulangi terorisme. Kalau itu yang terjadi, maka Indonesia masuk ke dalam wilayah war model. Nah, yang ingin saya tekankan adalah, apa yang dilakukan oleh Indonesia dan pemerintah dalam mengantisipasi terorisme melalui undang-undang 15-2003, dengan menggunakan mekanisme criminal justice system model, itu sudah sangat baik. Artinya, kalau revisi undang-undang 15-2003 dilakukan, maka lakukanlah dalam rangka upaya membangun dan memperkuat mekanisme criminal justice system model. Jangan memberikan ruang-ruang, seperti tadi, keinginan badan diri jenegara untuk menangkap. Itu akan merobohkan mekanisme criminal justice model yang ada. Jadi menurut Anda yang cocok di Indonesia sebenarnya adalah memperkuat criminal justice model itu ya? Iya, memperkuat criminal justice system model itu yang harus diperkuat. Yang kedua, badan diri jenegara bukanlah sistem menegakkan hukum. Bukan bagian sistem menegakkan hukum, sehingga dia tidak boleh diberikan keundangan-keundangan judicial seperti menangkap. Dan kerja-kerja badan diri jenegara adalah kerja-kerja yang rahasia. Sementara sistem menegakkan hukum itu kerja-kerja yang terbuka. Ini dua wilayah yang berbeda. Dan menurut saya, pelibatan badan diri jenegara di dalam upaya menangkap itu sesuatu yang menyalahi prinsip intelijen itu sendiri. Pak Taufikul Hadi, dalam rapat kerja yang mungkin sudah sempat dilakukan, misalnya dengan Kapolri, itu terkait dengan revisi undang-undang terorisme, apa saja yang sudah dibahas? Apakah misalnya tadi soal model undang-undang juga sempat dibahas? Dan kemudian adanya keluhan-keluhan masyarakat atau ketakutan masyarakat terhadap pelanggaran HAM juga sempat dibahas? Bukin ini, saya tidak ingin menyebutkan apa pembicaraan di dalam RDP atau rapat kerja dengan pihak kepolisian. Tetapi saya ingin katakan bahwasannya, kalau DPR itu komitmen kepada pencegahan terorisme tinggi, tetapi dia harus proporsional. Jangan berlebihan, pasti DPR itu akan menolak, melibatkan militer di dalam masalah ini. Karena itu saya sepakat, ini adalah buka war model. Tetapi ini adalah sebagai sebuah, tetap kita menganggap ini di dalam model kriminal justice system. Tetap di dalam konteks itu, karena itu dia tetap harus ada leading sector. Kita di dalam konteks leading sector ini, karena ini adalah di dalam rangka penegakan hukum untuk ketertiban masyarakat umum, maka itu di situ leading sectornya adalah tetap kepolisian. Itu tidak bisa. Tidak bisa, karena itu adalah menyakun anggaran, masalah, kemudian nanti perencanaan dan sebagainya. Tetap harus ada leading sector. Dan leading sectornya adalah tetap kepada polisi, kalau menurut saya. Yang kedua, tidak mungkin DPR itu adalah membenarkan. Kemudian itu adalah lembaga yang tidak tepat diberi kemendalak seperti itu. Misalnya adalah intelijen. Intelijen itu adalah ada pekerjaannya sendiri yang dilakukan oleh semua negara seperti itu. Mas, sekarang ini kalau memang badan intelijen ini, dia merasa tidak cukup fasilitasnya, maka fasilitasnya akan kita tambah. Tetapi bukan menambah wewenang dia. Misalnya dia menangkap dan sebagainya. Itu menurut saya sudah keluar dari pakem SOP di dalam konteks antiterorisme menurut saya. Jadi kita itu akan, menurut saya paling tidak, kita di DPR, di Komisi 3 itu, di dalam konteks itu adalah clear.